Hai semangat pagi sobat manis kumis tipis channel Alhamdulillah berjumpa kembali untuk membahas renovasi stadion jati diri yang saat ini sudah memasuki tahap kelima ya saat ini kita lihat sudah tertera papan nama proyeknya kita baca dengan saksama pekerjaan renovasi stadion jati diri tahap lima yang akan berlangsung mulai dari 19 Mei 2021 sampai 29 Desember 2021 kurang lebih sekitar 6 bulan ya Oke sebelum kita lanjut ini ada testimoni sebentar Halo sobat manis kumis tipis ketemu lagi di channel manis kumis tipis ya monof sudah satu tahun tidak bikin konten video ya karena terhambat dengan pandemi jadi progres jati diri ditekan sementara karena dananya untuk penanganan Corona namun jangan khawatir persatu Juni ini sudah dimulai kembali untuk eh renovasi tahap lima ya kita intip-intip sedikit yuk eh Bagaimana renovasi tahap lima ini monggo ya itu dia testimoni dari owner manis kumis tipis yang tidak lain adalah saya sendiri nah langsung saja kita intip-intip mulai dari Tribun Timur di Sisi Timur ya sudah ada pelang namanya diganti menjadi selamat datang di renovasi stadion jati diri tahap lima tahun 2021 safety force utamakan keselamatan nah disini sudah terlihat beberapa pekerja atau insinyur engineering yang saat ini sedang melakukan ukur-ukur mengukur-ukur ini sepertinya untuk landscaping ya jadi kanan kiri depan belakang stadion ini akan dilakukan landscaping untuk memperindah seperti jalan dan sebagainya nantinya ya agar terlihat lebih asli lebih indah nah lanjut kembali kita coba tengok-tengok di sisi utara Tribun ya Ayo kita coba tengok-tengok nah untuk sisi utara ini sudah dibuka ya untuk pintu-pintunya kita intip nah sudah nampak eskavator dan beberapa pekerja proyek ini untuk landscaping ya area kanan kiri dalam maupun luar stadion sekitar stadion ini sedang dilakukan penataan ya agar lebih indah dilihat gitu ya sebagai informasi jati diri ini akan digunakan nanti pada show pada Liga 1 2021 nantinya walaupun sedang dilakukan pengerjaan namun boleh digunakan asal menaati konsep daripada keselamatan kita lihat di ini adalah fondasi dari sisi Tribun Barat selain landscaping renovasi tahap lima ini juga fokus pada pemasangan rangka sekaligus atap di Tribun Barat agar nantinya semuanya tertutup rapat nah diharapkan di renovasi tahap lima ini jati diri sudah mencapai 95% dan kemudian nanti di tahun 2022 itu tinggal finishing saja 5% ya nah di sekitar Tribun Barat ini ada beberapa pekerja yang sedang mengerjakan sesuatu ya ini apakah nanti untuk dipasang tower crane untuk memasang kerangka dari atap di Tribun Barat ataupun sedang menggali untuk saluran drainase belum sempat saya tanyakan ya karena saya tidak ingin mengganggu fokus daripada para bapak-bapak pekerja ini ya kita tunggu dan lihat hasilnya saja sabar nah selain landscaping dan juga pemasangan kerangka dan atap Tribun Barat ini juga nanti akan dipasang electrical dan juga scoring board di stadion jati diri ini ya agar memenuhi standar FIFA nah rumputnya sendiri bagaimana Oh jangan ditanyakan sudah digarep oleh PT Lestarindo ya Nah rumputnya jadi standarnya juga standar FIFA dah pokoknya ada mantul gitu ya Wah mantap ya Hai Nah, nanti electrical ya, meliputi lampu dan scoring board itu untuk papan skor ya, papan skor hasil pertandingan sudah terlihat bagus ya dan suasana di sekitar stadion jati diri ini sejuk dan asri ya karena letaknya memang di perbukitan jadi suasananya adem dan ini juga kursi dari VIP ini memang belum dipasang ya tidak tahu nanti apakah di tahap ini atau di tahap selanjutnya namun mudah-mudahan dengan anggaran 61 miliar ini dapat teralokasi dengan baik ya karena di tahun ini juga digunakan sebagai pertandingan dan PSS tidak bisa menggunakan loh, kok bisa? iya, karena sistem Liga 2021 nanti tidak ada sistem home ya jadi diletakkan di Pulau Jawa namun tim-tim yang bermaskas disitu nanti ditandingkan di kluster lain supaya mengurangi antusias penonton untuk menghindari mewabahnya COVID-19 kita coba intip-intip lain ya di kompleks ini juga ada Gor Jati Diri karena ini milik ABBD Provinsi Jawa Tengah jadi tidak hanya memajukan sepak bola namun juga olahraga yang lainnya seperti yang kita lihat di Gor Jati Diri ini sudah difungsikan untuk latihan para atlet agar bisa meraih prestasi terbaik ya khususnya di Jawa Tengah dan umumnya untuk negara kita Indonesia tercinta nah ini juga sudah bagus sudah ada scoring board kursi VIP, kursi tribun penonton ini sudah bagus ya selain Gor Jati Diri ini juga ada lintasan track dari sepatu roda ya olahraga sepatu roda ini juga sudah mulai difungsikan kita coba lihat-lihat bersama ya nah terlihat beberapa para atlet ya sedang latihan disini berpacu dalam prestasi yang diharapkan dengan membaiknya infrastruktur yang ada di kompleks stadion jati diri ini diimbangi oleh prestasi para atlet juga lebih maksimal dalam pertandingan-pertandingan untuk mengharumkan nama daerah dan nama negara tentunya itu tadi ya review dari renovasi tahap 5 ini memang pekerjaannya memang belum terlihat banyak namun untuk mengobati rasa kangen bolehlah terima kasih jangan lupa like, subscribe, komen, dan share dan ikuti terus manis kumis tipis channel ya terima kasih selamat semangat pagi semoga sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati